Halo selamat siang sahabatku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kita berjumpa lagi ya Semoga sahabatku Selalu diberi kesehatan Kelancaran rezeki Serta perkah Segala usahanya Amin Untuk video Kali ini ya Kami akan perlihatkan lagi Kita terus melihat Atau memantau ya Hasil Pecah koloni yang kami lakukan Itu Bada lebah trikona Ini supaya Kita bisa belajar bersama Sahabatku ya Jadi Hasil dari budaya lebah trikona Yang kami lakukan Dari mulai penyelamatan Koloni yang lemah Serta Pembuatan Koloni baru ya Seperti pecah koloni Ini sebenarnya hampir sama Mari kita Cek kembali Sebenarnya Berapa bulan Hasil pecah koloni kita itu Ratu yang sudah menetas itu Bertelur Kami akan perlihatkan Dua sarang Di kotak setup ya Itu Sarang lebah trikona Hasil penyelamatan Yang sekarang usianya itu Sudah dua bulan Ini kalau tidak diselamatkan Waktu itu Jadi lemah koloni ya Karena tidak memiliki Ratu lebah Sedangkan Ratu lebah Membuat sarang menjadi Berkembang Karena Melahirkan telur Sehingga jadi larva Setelah jadi larva Akan menjadi lebah dewasa Ya Kami akan perlihatkan Sudah Seperti apa Yang usia dua bulan Yang ratunya Sudah menetas Seperti ya Mari kita lihat Kondisinya Ya Ini kotak Sarangnya ya Nah Seperti ini Sahabatku Untuk usia Dua bulan Ratunya Di atas ya Itu masih mudah banget Dan telurnya Ternyata Sudah Bagus Sahabatku Sudah bertambah Ini usia dua bulan Setelah Kami Selamatkan koloni Di sini ya Bahkan Nyaris kosong Ini untuk Lebah pekerja Kami taruh Seperti biasa Telur Ratu Beserta Telur Untuk Lebah pekerja Yang sudah Jadi hasilnya Sudah seperti ini Sahabatku Bahkan Akan dibuatkan Untuk Salon ratu baru Sahabatku Ya Itu ratunya Masih muda Banget Ini Telur Paling besar Sahabatku Sudah Sudah menghasilkan polen Polen Polennya Ada madunya Sedikit Banyak kan polen Yang terbuka Sahabatku ya Karena ini Buat makanan Ratu Lupa Seperti itu Seperti itu ya Ratunya Ini Masih muda Sekali Sahabatku ya Usia Dua bulan Ratu Seperti itu Kalau yang Seperti ini Dijamin Sahabatku Kita tinggal Tunggu Sarang ini Menjadi Sarang Lebah Trikuna Yang besar Seperti itu ya Ini Madunya Di bawah Ternyata Sudah Banyak Sekali Polen Yang dikumpulkan Oleh Lebah Bekerja Ini Menandakan Penyelamatan Itu Berhasil Sahabatku ya Ini Madunya Di bawah Kalau kita Enggak Segera Selamatkan Itu Memang Benar Sarang Akan Semakin Lemah Karena Tidak Ada Lebah Dan Akibatnya Menjadi Kosong Seperti itu ya Namun Kalau kita Selamatkan Langsung Ini Hasilnya Memang Benar-benar Untung ya Jadi Kita Itu Tidak Rugi Lagi Kalau kita Langsung Biarkan Saja Kalau Dicek Kok Ratunya Enggak Ada Terus Kita Biarkan Walaupun Menghasilkan Madu Kadang Lama-lama Lebah Bekerja Menusut Berkurang Seperti itu ya Jadi Akan Menjadi Lemah Terus Ini Lebah Yang Keluar Lebah Bekerja Yang Keluar Mencari Polen Sama Madu Sudah Banyak Banget Jadi Berhasil Yang Seperti ini Dicek 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 oke ini ya saran yang kedua usia yang sama 2 bulan jadi untuk usia 2 bulan itu dimulai dari waktu pertama pengambilan telur yang sudah tua baik untuk telur calon ratu sama telur untuk loba pekerja jadi kalau sudah dihitung itu sekarang sudah 2 bulan ini juga hasil dari penyelamatan kenapa kami sering mengatakan bahwa kalau kita tidak mau rugi besar jadi kita harus selamatkan untuk saran yang sudah hampir lemah hampir melemah ya seperti tidak ada ratu lepah terkadang sih memang banyak madunya sahabat lu namun untuk lepah pekerja biasanya itu langsung menipis terkurang nah ini sahabat ku di video ada waktu kami naras telur ini itu ratunya wow panas sekali nanti meleleh sahabat ku oke itu ratunya oke sahabat ku sudah ini ya ratunya sudah mudah kelihatan dan ini memang masih muda kalau yang sarang ini ratu lebahnya itu menetasnya agak lama sobat ku ya agak lama beda sama yang tadi itu lebih cepat bahkan untuk yang sarang ini sudah jadi nih untuk tuh lebahnya nanti kelihatan sahabat ku ini agak ada putih-putihnya ya ini telurnya disini agak dalam sahabat ku sudah memumpulkan madu ini ya bahkan ada yang lagi menata polen di dalam itu polen sedang ditata atau mungkin dia sedang makan ya karena kelihatannya lebah masih muda terus di bawahnya madu kalau yang ini madunya agak banyak karena waktu pengisiannya juga disini sudah ada madunya ya ini sudah ada madunya walaupun sedikit namun sudah ada madunya waktu itu kebanyakan polen ini masih kosong sobat ku kosong memang semuanya masih baru disini jadi itu memang benar kalau kita biarkan hanya lebah pekerja saja yang di dalam sarang ketika ratunya memang tidak ada ya itu akan semakin melemah sobat ku namun kalau kita langsung atasi seperti kita melakukan pecah koloni kita isikan untuk telur calon ratu beserta telur lebah pekerja kenapa diisi telur lebah pekerja lagi satu karena lebah pekerja yang sudah dewasa itu usianya memang tidak lama sobat ku kita bisa buktikan ya sudah kami bagikan di video itu yang usia sudah lama memang kami biarkan tidak kami isi ya itu ternyata lebah pekerja menyusut berarti lebah pekerja itu memang usianya tidak lama nah kalau itu dibiarkan saja otomatis nanti kotak sarang akan menjadi kosong lebah pekerjanya nah jadi kita isikan untuk telur untuk lebah pekerja sama telur ratunya ya untuk telur ratu kita bisa pakai satu atau kita dua sabat ku taruh dua ya nanti bisa jadi ratu ini untuk cadangan supaya lebih cepat mana telur yang mana yang bisa menetas untuk sarang ratunya nanti kalau sudah menetas memang bisa di cek itu sabat bisa diambil telurnya yang belum menetas langsung isikan ke kotak sarang yang lain yang memang lagi kurang ratu kalau memang semuanya sudah berisi diperkel saja juga apa-apa oke seperti itu ya sahabat ku semua mengajakkan pada sarang usia 2 bulan itu sarang lebah trigona atau di daerah kami itu kerancang hasil penyelamatan karena sarangnya waktu itu cuma ada lebah pekerja dan bahkan ada yang nyaris hampir habis ternyata sekarang sudah berhasil sahabat ku itu yang sudah berhasil ya sudah bertelur ratunya lebah pekerjanya sudah banyak dan bisa mencari madu inilah tanda-tanda penyelamatan kita pada lebah trigona ternyata berhasil kami selalu menggunakan telur ratu dan ratu lebahnya juga telurnya sudah tua mungkin dari sahabat bisa pakai secara lain pakai telurnya muda juga tidak apa-apa yang penting disitu ada ratu lebahnya oke terima kasih buat sahabat ku kami ucapkan sekali lagi semoga yang sudah kasih like komen serta subscribe selalu dibeli kelancaran rezeki kelancaran usaha serta berkah untuk keluarganya selamat siang nantikan video dari kami selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap selamat menikmati